Ya, dan untuk mengetahui agenda lainnya dari Presiden Jokowi Dodo, kita langsung bergabung bersama kontributor Berita 1 TV Fuad Iqbal yang berada di balik papan Kalimantan Timur. Ya, Fuad, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya peresmian TPA Sampah Manggar ini? Oke, baik, terima kasih Roland. Dapat saya laporkan peresmian tempat pembuangan air atau TPA Manggar yang berada di kelurahan Manggar, kota balik papan Kalimantan Timur, telah dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo bersama dengan sejumlah menteri, termasuk dengan Gubernur Kalimantan Timur, Isranur, serta Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Peresmian TPA Manggar ini mendapatkan apresiasi yang cukup positif dari Presiden Jokowi Dodo. Karena di TPA Manggar ini telah mampu mengolah sampah menjadi gas yang bisa dimanfaatkan oleh warga di sekitar TPA Manggar. Untuk TPA Manggar sendiri memiliki luas lahan yang mencapai 9 hektare dan pembangunannya menelan dana mencapai sekiranya 120 miliar rupiah. Dari luas lahan tersebut diklaim mampu menampung sampah dari masyarakat balik papan selama 7 hingga 9 tahun ke depan. Selain peresmian TPA Manggar, Presiden Jokowi Dodo juga meresmikan wajub instalasi pengolahan air atau IPA tritip yang berada di kelurahan tritip kota balik papan. Wajub IPA tritip itu nantinya selain menjadi tuber air baku untuk warga balik papan, juga sebagian akan digunakan untuk menopang pasokan air di wilayah ibu kota negara yang baru. Demikian. Ya baik Fuad. Lalu terkait dengan rencana Presiden akan meresmikan Bandara Internasional Syamsuddinur. Seperti apa? Baik, terkait peresmian Bandara Internasional Syamsuddinur, Presiden Jokowi Dodo memang hari ini juga akan meresmikan Bandara Internasional Syamsuddinur di kota Banjarakir, Kalimantan Kuatan. Jadi setelah Presiden meresmikan dua proyek akbar di balik papan, yaitu TPA Manggar dan juga Wasuk Tritip, Presiden Jokowi Dodo langsung berangkat menuju ke Bandara Internasional Syamsuddinur di Banjarakir. Sementara itu, untuk proyek pengembangan Bandara Syamsuddinur sendiri telah menghabiskan anggaran mencapai 2 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Dengan kondisi yang ada saat ini, Bandara Syamsuddinur telah mampu menampung 7 juta penumpang per tahun atau 8 ribu penumpang per hari. Jumlah tersebut dinilai telah mencapai peningkatan 5 kali lipat dibanding sebelumnya. Namun dengan adanya peresmian yang nanti akan dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo, diharapkan mampu mendatangkan rute baru khususnya dengan tujuan penerbangan internasional. Masalahnya, meski statusnya saat ini sudah menjadi Bandara Internasional, tetapi hingga saat ini masih belum ada satu pun rute penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara Syamsuddinur. Ya baik, terima kasih Fuad atas laporan Anda dan kami akan nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali Fuad. Ya, pemirsa demikian tadi kontributor Berita 1 TV Fuad Iqbal melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.